Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam Allazi la nabiya ba'dah Kalau Allah Ta'ala Fi kitabihi al-Karim A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala lazina minqablikum La'allakum tattaqun Sadakallahul azim Pemirsa channel langgam Aidi Dimana saja anda berada Puji syukur Senantiasa kita persembahkan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmatnya Kepada kita semua Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita dapat hadir Dan bergabung di channel Langgam Aidi ini Kemudian salawat dan salam Untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tawsiah Ramadan kita Pada kali ini Berkaitan dengan Terapi puasa Para pemirsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sumu tasihu Puasalah kamu Niscaya kamu akan sehat Para pemirsa Pada kesempatan ini Kita setelah berada Pada bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh dengan Keampunan dan rahmat dari Allah Ternyata Kalau kita mencoba untuk menganalisa Mengkaji lebih dalam Asharul Ramadan Efek dari Ramadan itu Ternyata Para ulama Juga menyampaikan Bahwa Ternyata puasa yang kita lakukan ini Memiliki Banyak manfaatnya Banyak fadilahnya Di antara fadilahnya itu adalah Memiliki keutamaan Dapat menyehatkan Kemudian mendatangkan Rahmat dari Allah Orang yang melaksanakan Ramadan Berpuasa di bulan Ramadan Dia akan direzai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menjadi hamba-hamba Allah Yang direzai Dan Merzai Apa Yang ditetapkan oleh Allah Kepadanya Bukan hanya itu Kemuslimin Para pemirsa Orang-orang yang berpuasa Juga mendapatkan Keampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jauh dari itu juga Orang yang berpuasa Disamping mendapat Ridha dari Allah Juga semakin sehat Kuat Jasadnya Para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Seperti yang dikatakan di awal Bahwa Ramadan itu memulihkan Menyembuhkan Yang kita sebut dengan Terapi puasa Puasa mana Yang dapat menyembuhkan Di antaranya adalah Puasa Yang dilakukan Yang dilakukan Dengan penuh keimanan Dan pertimbangan Mansuama Ramadan Imanan Wahdi Saban Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ketika kita melihat Dan mengkaji lebih dalam Dan menemukan Efek puasa pada aspek Fisik jasa dia Maka Kita akan menemukan bahwa Ternyata Ternyata orang-orang yang berpuasa Itu sehat Secara medis Kalau mau mengikuti operasi Misalnya Tindakan medis Pasien itu dipuasakan Dia menahan Untuk tidak makan Dan tidak minum Beberapa saat Orang-orang yang mengalami Gangguan mah Misalnya Juga akan sehat Dengan Melakukan Puasa itu Menurut para medis Ternyata Yang membuat orang sakit Itu banyak hal Di antaranya Dispicu oleh faktor Makanan dan minuman Makanan dan minuman Yang tidak teratur Atau Makanan dan minuman Yang dikonsumsi Secara Berlebih-lebihan Disamping itu Yang menyebabkan Penyakit muncul itu Adalah Karena gangguan Pikiran dan perasaan Yang kita sebut Dengan Tensin Stres Kemudian Juga bisa jadi Disebabkan oleh Tidak bisanya Merawat badan Tidak olahraga Secara teratur Istirahat yang Tidak seimbang Dan sebagainya Para pemirsa Pada bulan Ramadan ini Diatur Makan dan minum Karena penyakit itu Muncul dari Faktor makan dan minuman Yang tidak teratur Atau berlebih-lebihan Maka Pada bulan Ramadan ini Kita makan Kita minum Pada waktunya Dan itu pun tidak banyak Kita akan mencoba Kita dilatih Untuk mengikuti Bagaimana Rasul S.A.W. Menata kelola Makan dan minum Nah diantaranya Sepertiga Untuk udara Sepertiga Untuk air Dan Sepertiga Untuk makanan Inilah rahasia Kenapa Rasulullah S.A.W. Itu Sehat Wang afiat Maka para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Ini momen Yang penting Bagi kita Untuk Merawat Kesehatan kita Selama Bulan Ramadan ini Makan Secara teratur Ikuti Pola Makan Yang disaniatkan Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Berpuasalah kamu Insyaallah Kamu Akan sehat Ini yang bisa kita Sampaikan Terima kasih Atas atensinya Diperbanyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih